Intro Oke, balik lagi sama gue Aldi Rai Si channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSRW Nah, hari ini kita lagi ada di daerah BSD Dari Serpong nih Kita lagi mau review salah satu mobil dari customer kita Yes, di samping gue sudah ada satu mobil yang akan kita review hari ini Mobil ini kayaknya punya banyak cerita yang menarik nih Kita langsung panggil aja ownernya, kita ajak ngobrol-ngobrol Ini dia Halo om Halo Apa kabar om Alhamdulillah, apa itu om Mantap, om boleh peringatan diri dulu om Halo, nama saya Hanto Ya, bisa om Udah om, singkat banget ya Namanya begitu om panggilannya Nah, jadi nggak usah yang panjang-panjang Nggak usah yang panjang-panjang om Oke, baik Berarti om Hanto ini Sepertinya tipikal-tipikal orang yang simple Ya Seperti terlihat dari cara memodifikasi mobilnya Yang terlihat simple Namun tidak bisa dispelekan Ini kalau misalnya dia lewat mungkin orang pasti minimal akan Bagus tuh Ya, gitu kan Om Hanto, boleh jelasin kak ini mobil apa yang ada di belakang kita nih Ini saya mobilnya mobil Calya Calya facelift 2019 om 2019 Ini manual atau metik om? Manual om Manual? Pada dengan manual ya? Iya Alasannya apa pilih manual om? Alasannya karena istri juga kebetulan juga bisa nyetir Senangnya juga manual kebetulan istri Jadi lebih ke manual kita beli Jadi enak ya? Walaupun istri Ini sukanya lebih manual Kalau capek nyetir bisa tukeran Bisa gantian, betul Bagi kita keluar kotak Saya ngantuk Gantian sama istri Bener loh, ini enak sekali loh Sangat penting loh Kalau ketika kita membeli mobil itu Apalagi untuk yang udah berpasangan Berarti harus memikirkan juga Pasangan kita tuh gimana? Bisa ngebantuk juga Jadi tidak hanya have fun buat kita aja Tapi buat pasangan juga Oke Kenapa om pilih mobil ini om? Sini om Nah jangan jauh-jauh Takutnya nanti dikira lagi orang lebih berantem lagi Ini kebetulan ya kan Kenapa saya milih Kalia? Karena mobil keluarga yang Tapi harganya itu tetap diangkau gitu Buat di kantong lah Tapi memang nyari mobil ini Tujuan utamanya untuk keluarga Untuk keluarga, betul Tapi menyesuaikan dengan budget Ya kita lihat-lihat-lihat Akhirnya ya saya tertarik dengan Kalia ini Oke Setelah penggunaan 3 tahun gimana om? Ini baru 2 tahun Eh 2 tahun ya? Ini lah om Apa namanya? Kelebihan kekurangannya apa? Menurut om Kelebihannya ya enak lah Gitu kan Yang saya rasain standar lah om Enggak ada ya Enak menurut saya Kalia Sejauh ini saya pakai ini enak lah om Belum pernah ada kendala yang menurut om Aduh Alhamdulillah selama 2 tahun pemakaian saya Kalia ini Belum pernah mengalami kendala Alhamdulillah Wah berarti Bagus nih Jadi bagi teman-teman Yang berkeluarga Ini bisa menjadi referensi bagi kalian Yang ingin memiliki kendaraan Tapi juga Bisa ganteng iya Bisa nongkrong iya Bisa bawa keluarga iya Ini salah satu Dengan harganya terjangkau lah Dengan harganya terjangkau sekali Yang utama itu Yang utama Jangan sampai beli mobil mahal-mahal Bisa memilih mobil Betul Iya Udah beli mobil mahal-mahal Nggak bisa isi bensin Betul Bensinnya irit juga Kalia Disesuaikan Sesuaikan dengan budget lah Om Mantau dari Kalsik juga berarti? Iya Saya itu dari Kalsik Alasannya apa? Kalau boleh tahu Om Apa alasan Om Antau Pertama kali gabung ke Kalsik? Alasannya ingin menambah Teman Ya kan Tambah saudara Jadi ketika memang kita jalan Ke mana Suatu daerah pun Kita pun juga ketika Ketika ada trouble Ya kan kita mendapatkan Pertolongan Banyak bala bantuan Banyak bala bantuan Betul Dan juga Tahu dulu pertama kali Kalsik itu dari mana Om? Pertama awal Saya Iseng lewat Facebook Emang Emang udah niat nyari berarti ya? Njadi komunitasnya berarti? Enggak dibilang niat sih Enggak Cuma Kalau lagi buka Facebook Kadang suka ada gitu kan Kalau ini jadi Saya coba Perdalam Coba lihat lagi Oh banyak juga gitu kan Kalia sigrah Saya coba untuk Masuk ke dalam komunitasnya Ternyata betah Alhamdulillah sejauh ini betah Oke Om Antau Sekarang kita mau bahas Mengenai modifikasi Untuk Kalia Kesayangannya Om Antony Coba Om Apa saja yang sudah dimodifikasi Om? Seperti yang di awal sih Orang simple ya Om? Jadi gak terlalu banyak modifikasi sebenernya Oke Hanya penambahan Body kit Pertama pergantian velg aja Jadi hanya mengganti body kit Dan mengganti velg tok? Iya Body kit Depan Samping Dan belakang Dan Ganti velg yang seperti Bisa dilihat Bersama gitu kan Jadi kalau misalnya Kita mau modif sesuatu Biasanya kan kita punya big picture-nya nih Kita punya headline-nya nih Betul Ini apa yang Om Kejar nih? Dari modifikasi mobil ini? Ya ini Karena tadi Awalnya Kita masuk komunitas Jadi sebenernya tuh Gak ada niatan buat ini Jadi Niatan buat modifikasi? Gak ada mas sekali Jadi karena ketika kita Kopsan Nongkrong Semakin banyak Oh Mobil-mobil yang modif Dan kita lihat Kadang Ini menarik gitu kan Nah Tergiur lah saya disitu Untuk Mencoba gitu Sebenernya gak ada Bukan tergiur om istilahnya om Terracuni Terracuni Betul Terracuni Jadi lama-lama Merembet om Sedikit demi sedikit Tapi panjang Jadi Oke Part pertama Apa yang waktu itu diganti om? Part pertama yang jelas Velg om Oh dulu pertama kali berarti velg Sebelum kita nama body kit Velg ini dulu ganti dimana om? Ini saya ganti di HSR Queen Imam Bonjol Karawaci Queen ya? Gimana? Boleh ceritain gak om? Pengalaman om Waktu ganti velg kesana itu seperti apa? Pengalaman sejauh ini Pas saat Waktu ganti Waktu ganti kesana Kesana gimana sih? Pelayanannya seperti apa? Pelayanannya ramah Ya kan? Ya Itu tadi Kita mau piting Mau berapa kali ganti Dipersilahkan Ya kan? Ya pokoknya ramah lah Enak lah Enak Nah itu yang paling penting lah Yang penting Kasama merasa nyaman Enak Oke Terus setelah ganti velg Baru berarti ganti body kit Ya Pada keduanya penambahan body kit Ini ganti kayaknya full bumper ya? Enggak om Hanya penambahan berarti? Karena ini model terbarunya Kahlia facelift Jadi saya hanya menambahkan ini aja Oh berarti ini memang sudah ada dari sana ya? Ya sudah ada ini Yang untuk mobil Kahlia facelift Dia sudah ada bawahnya Oh penambahan bawahnya Hanya dari bodi sini aja Depannya Oke Kita coba lihat bagian sampingnya Boy Ini depannya sih body kitnya Menurut gue sih bagus ya Jadi kalau Masuk lah konsepnya sama mobilnya gitu ya Jadi kalau ibaratnya orang Kayak lagi ngeledek Ngekaju gitu sejadinya Ternyata om Manto ini selain Orangnya simple Orangnya juga usil Teman-teman Tidak usilet dilihat Iya bener Nah ini dari sampingnya Ini saskernya juga Simple sih Perubahannya sedikit ya Maksudnya gak terlalu yang kelihatan banyak Tapi manis Pemilihannya tepat banget Ini model apa sih om? Apa ya? Katanya sih Civic ya Katanya ya Saya pun juga Itu karena Lihatnya enak Saya tuh gak tau ini Karena teracunin gitu Karena om ini enak Menarik buat saya Saya coba Ini adalah Ini dari modifikasi om Yang dimana yang pertama kali terpenting itu adalah Omnya suka Iya Seneng ngeliatnya Oh iya Manis Iya kan Jadi kalau misalnya lu pada modifikasi Yang pertama lu lihat apa? Ketika lu lihat itu Lu nya dulu tanya Jangan tanya orang lain Eh ini bagus gak ya? Eh ini bagus gak ya? Jangan Tapi tanya dulu sendiri Bagus gak? Suka gak? Kalau udah suka Bagus Harga cocok? Bungkus Bungkus Ya seperti saya inilah Korban bungkusan ya Ini penambahan ini om ya Apa namanya handle Iya penambahannya Cover handle ya Cover handle nya aja om Betul Oke ini tapi cocok ya List Disini Ini nambah ya berarti ya Nambah betul om Iya udah gitu cocok sama veloknya Yang dia ada polisnya gitu loh Disesuai kan om Emang sengaja mau dimatchingin berarti Iya Gitu Biar Ngeliatnya juga Ya cocok lah gitu kan Bener 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 Senada Yuk kita lihat bagian belakangnya boy Nah Ini bagian belakangnya nih Agak sedikit berbeda nih kayaknya ya Penambahan spoiler nih om Iya Semua sama om Spoiler juga gitu kan Oh spoiler ini berarti Satu set dengan body kit Betul Sama body kit add on belakang ya Iya Tuh ini juga manis banget kok Kalau dilihat dari belakang Gimana menurut teman-teman Bemper belakangnya Nah Tenang-tenang Nanti gue tanya belinya dimana Slow-slow sabar Ini lampunya om Ini penambahan ya Iya Cuma kita penambahan ini aja om Reflektor yang kebetulan Cuman ya Beli di online lah Gitu Gak custom kita Cuman udah banyak lah Di online-online juga yang jual gitu Reflektor kalian sigra Iya betul Sama ini ya di black room ya Kalau ini udah bawaannya om Udah bawaannya black room ya Iya sama yang bumper depan tadi Listnya juga udah turun Kalau yang buat facelift Om Body kitnya Beli dimana sih om Body kit kebetulan juga kita Belinya itu kan Karena ada member juga yang ini Jadi Kita via member juga sih om Oh member yang jual berarti Bukan member jual Tapi Atas anjuran Jadi ada bengkel khusus Kalau ya sigra gitu Dimana Member-membernya tangrai Ya adalah untuk penambahan body kit Mengecet atau apa Di bengkel itu jadi Jadi saya disarankan untuk Coba Apa tuh nama bengkelek om Boleh di share disini kan Dedy body kit Di daerah kunciran ya Spondoh Anggerang Oh Nah coba kalian bisa searching Di google tuh bisa cari Terus berapa om Budget yang dibutuhkan Untuk penambahan spoiler Bumper depan Bumper belakang Sama side skirt ini Kalau saya Untuk bumper Apa semua Itu habis Sekitar 3 juta 3 juta Udah sama Sama spoiler ya Udah terima Terima beres Terima beres Terima beres Ya harganya cukup terjangkau banget sih Ya terjangkau lah Soalnya kan dia add on ya Jadi gak terlalu mahal Kalau ganti bumper Pasti akan lebih mahal Betul Betul Jadi gimana om Setelah modifikasi mobilnya Apa yang om rasain Yang rasain mah Apa ya Seneng aja lah om Kebanggaan buat kita juga Gitu kan Enak dilihat Pertama Itu tadi awalnya Kita nyaman Kita enak buat dilihat Ya ter Kalaupun pandangan orang Mau berkata apa Ya silahkan lah Yang penting Kita yang punya Kita yang merasakan Kita yang menikmatin Cakep Mudah-mudahan Prinsipnya om Anto ini Bisa diterapkan juga Pada kalian semua Yang utama seperti itu Ya kan gak peduli omongan orang apa Yang penting modifnya Yang pentingnya kita menikmatin Kita suka Kita ini bungkus Dan tidak memburukkan orang lain Betul Itu paling penting banget Nah sekarang kita mau intip Bagian interiornya dulu nih Om Anto Aku izin duduk ke dalam ya Siap Om Anto kan udah biasa Sering duduk ke dalam Ya Sekarang aku aja yang duduk Oke Wah ini head unitnya Bagus nih om Udah diganti berarti ya Ya Saya pakai Untuk layarnya Layar 10 inch Layar 10 inch Yang floating ya Tujuannya untuk Apa ya Memberi kenyamanan buat anak lah Karena yang betulan Anak masih pada kecil Biar nonton youtube Apa segala macem Itu agak lebih lebar lah Dari bawaannya gitu Jadi ini head unit ini Emang dikejar untuk anak Betul Yang namanya Octavio ya Ya Octavio dan Aditya Bener kan tuh Ayah disini Siap siap Ini Ayah saya yang anak sih Simbol loh Simbol buat kedua anak saya Disini ada satu lagi Ini udah pakai upgrade audio juga Yang 3-way berarti om ya Ya betul om Sticker sini sama belakang juga Masih standar Masih standar Cuma nambah softwoofer aja Di belakang Satu softwoofer ya Di belakangnya Kalau untuk interiornya Ini cuma dilapis om ya Ya Tapi dimanis Standar om Dimananya pelapis aja lah Dinesuaikan dengan ini aja om Apa tuh Dengan apa warna ya Apalagi kalau misalnya kita bawa anak gitu kan Kadang-kadang minuman tumpah Apa segala macem Kalau pakai kulit asli itu kayak sayang Iya Mendingan Kita cukup lapisin aja Siasati dengan lapis Betul Wah ini sih udah oke sih Interiornya sudah cukup nyaman Nah ini juga penambahan takometer ya om ya Iya betul sekali om Aldi Untuk mempercantik dashboard aja lah Mempercantik dan mempertegas Mengingetin Betul Ganti gigi Biar gak boros Nah ini juga disini ada penambahan lampu ya om ya Iya betul Variasi aja om itu om Ini pertanyaan terakhir om Om ada kritik atau saran gak om Untuk toko Queen Atau mungkin untuk HSR wheel om Kalau untuk tokonya sih Sejauh ini belum ada kritik lah om Untuk saran HSX Dan juga HSR wheel Agar di iniangan aja lah Lebih banyak variasi-variasinya Dan lebih Silahnya lebih Apa ya Lebih Bisa Inilah Apa mau uarkan model-model terbarunya Gitu Kadang harga yang Terutama terjangkau lah Buat kalangan-kalangan Apalagi Pencinta-pencinta Modifikasi nantinya Untuk menggunakan HSR wheel ini Siap om Anto Siap Oke om Anto sekali lagi terima kasih banyak Siap Boy Nah itu tadi Ngobrol-ngobrol singkat sama om Anto Coba kalau misalkan bisa lihat Siapa tahu bisa jadi referensi om ya Bagi teman-teman semua di rumah Karena om Anto ini kalau gue lihat Tipikal orang itu Sebenarnya Bukan tipikal orang yang suka modifikasi Betul Karena kena racun aja saya Korban racun Om Aldi Sampaikan tadi di awal Jadi sebenarnya itu bukan racun om Itu hanya mengeluarkan Apa yang tersembunyi Di dalam diri om Anto Ya kan Karena pada basicnya nih Setiap manusia itu menurut saya om Pasti suka modifikasi Tuh Maksudnya mau Tapi kadang-kadang Kalau kita melihat Orang modifikasi seperti apa Seperti apa Kayak aduh kayak gak cocok Oh udah lah gue gak usah modifikasi deh Atau Takut juga didengarkan emang orang Ah lu modifikasi kayak gini Mobilnya jadi kayak begini Jadi begini Itu dia makanya Gunanya racun-racun itu adalah Untuk membuka gitu kan Contohnya Om Anto berhasil modifikasi Mobil kesayangannya Dengan tampilan simpel Tapi Tidak bisa disepelekan Ya Tidak bisa dilewatkan Ketika mobil lewat Terus orang gak melihat Gak mungkin Pasti minimal orang akan melihat mobilnya Karena memang Perubahannya juga Terlihat cukup jelas Namun tidak terlalu ribet Gak terlalu heboh Seperti segala macem Oke Om Anto sekali Terima kasih banyak Siap Boys segitu dulu video kita kali ini Jangan lupa Ingat velang Ingat Hai Sampai jumpa 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 Sampai jumpa